Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten terluas yang ada di Kalimantan Barat, di mana di Kabupaten Sintang ini memiliki 14 kecamatan dan 400 desa yang tersebar hingga ke pelosok atau pedalaman. Jika dibandingkan dengan Pulau Jawa, luas Kabupaten Sintang ini hampir seluas Provinsi Jawa Barat. Dengan luasan wilayah tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang akan terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, jembatan, sanitasi, optimalisasi air bersih, dan peningkatan sumber energi baru terbarukan. Terkait dengan angka kemiskinan di Kabupaten Sintang yang secara stagnan bahkan cenderung meningkat, dikarenakan garis batas kemiskinannya naik, yang mana garis batas kemiskinan pada tahun 2018 yang lalu dipatok awalnya per orang hanya 477 ribu. Sedangkan patokan di tahun 2019 ini, ambang batas penghasilan berjiwa sebesar 550 ribu, dalam arti apabila di dalam satu keluarga atau rumah dihuni 4 orang, berarti kepala keluarga di rumah tersebut harus berpenghasilan minimal 2 juta 200 ribu per bulan. Akibat naiknya angka garis batas kemiskinan ini, maka angka penduduk yang dikategorikan miskin juga meningkat. Dari yang sebelumnya 10,2 persen masyarakat Kabupaten Sintang yang miskin, menjadi 10,35 persen. Jika dihitung dengan jiwa, masyarakat Kabupaten Sintang ini yang masuk dalam kategori masyarakat yang miskin sekitar 42 ribu jiwa. Guna menekan angka kemiskinan tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang akan fokus kerja pembangunan percepatan penurunan angka kemiskinan, dengan meningkatkan beberapa infrastruktur dasar. 4 orang, berarti kita minimal harus punya penghasilan 2 juta 200, baru dianggap tidak miskin. Nah ini menyebabkan angka kemiskinan di Sintang ini stagnan, tetap malah cenderung-cenderung agak naik sedikit. Jadi kalau dulu itu 10,22 persen, sekarang ini 10,35 persen, naik sedikit. Tapi kalau kita hitung total, seluruh Kabupaten Sintang jumlahnya besar. Sekitar 42 ribu. Keluarga kita, saudara kita masih hidup di bawah garis kemiskinan. Yang bisa merubahnya siapa? Ya tentu masyarakat sendiri. Masyarakat sendiri dibantu. Ya kalau kami ini berangkat desa, ya semuanya ini hanya membantu, tetapi tentu masyarakat sendiri yang tidak bisa membantunya. Lukman, Sintang TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.